Luhut Binsar Panjaitan, namanya santer diperbincangkan publik, lantaran muncul sebanyak 66 kali dalam transkrip pebicaraan antara Setia Novanto, Ma'ruf Syamsuddin, dan Reza Khali. Dalam dunia politik dan pemerintahan, Luhut bukanlah wajah baru. Dia pernah menjadi Menteri di era Presiden Abdurrahmauna Wahid. Luhut Binsar Panjaitan, lahir di Tobasa Mosir, Sumatera Utara, 28 September 1947. Sebelum memulai karir politiknya, Luhut adalah seorang tentara yang masuk Akademi Militer tahun 1970. Karir militernya cukup bersinar, sehingga ia meraih pangkat jenderal. Luhut termasuk tentara berotak encer. Dia berhasil menjadi lulusan terbaik Akmil 1970 dan meraih predikat Adi Makayasa. Karir politiknya dirintisnya di Partai Golkar. Di saat Partai Golkar resmi mendukung Prabowo dalam Pilpres 2014, Luhut berani melawan arus partainya dengan mendukung Jokowi JK. Alhasil, Jokowi mengganjarnya dengan jabatan kepala staf kepresidenan dan akhirnya memasukkannya dalam jajaran kabinet sebagai Menko Polhukam. Putra sulung dari lima bersaudara ini bukanlah orang baru dalam pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Gusdur. Sebelumnya, Luhut adalah Duta Besar Indonesia untuk Singapura di tahun 1999. Kini, namanya kembali populer dan diduga mengetahui proses perjalanan kontrak karya Freeport. Terlebih, namanya disebut-sebut dalam transkrip percakapan yang menhebohkan publik sebanyak 66 kali. Luhut pun berujar, bertaruh nyawa di medan perang saja berani, apalagi hanya menghadapi sidang etik di MKD. Tim Liputan Anius TV memberitakan.